Pemirsa satu hari jelang bulan suci Ramadan, aktivitas di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkel terlihat lengah atau sepi, bahkan hanya terlihat sejumlah kapal speedboot bersandar di pelabuhan. Sembari menunggu penumpang yang ingin berangkat menggunakan kapal speedboot, hal ini diakui sejumlah agen pelayaran kapal speedboot maupun agen pelayaran kapal cepat tujuan batang. Mudik lebih awal menjadi pemicu sepinya sejumlah aktivitas di pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkel. Diketahui pada rapuh aktivitas anak sekolah kembali beraktifitas seperti biasanya, sehingga membuat aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan sepi. Jikapun ada penumpang kapal speedboot tidak berisi banyak penumpang, baik yang pergi maupun tiba di pelabuhan. Sepinya penumpang di momen satu hari jelang Ramadan, dibenarkan langsung oleh agen pelayaran kapal cepat menuju batang. Menurut Bujang, biasanya dalam satu kali keberangkatan, jumlah isi penumpang sebanyak 68 penumpang. Namun saat ini, untuk mengejar 20 penumpang saja dinilai sangat sulit didapatkan. Setelah kapal cepat tujuan batang, kapal speedboot antar kabupaten juga demikian. Nampak, lo jagan atau bagaimana masalah penumpang. Ini seperti biasa, normal? Nampaknya untuk hari ini, rasanya berkurang nih penumpang. Kalau dua hari terakhir, rame? Yang hari dua hari terakhir yang rame. Agak rame ya? Jadi sementara ini seperti biasa saja Pak. Berarti sebelumnya tidak ada peningkatan seperti apa ya? Ya Pak, ada peningkatan anoninya tidak ada. Paling berapa persen kemarin lah ya? Ya, kayak gitu Pak. Sementara, Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP, Mika Armalina mengatakan. Selain saat ini, sepi penumpang dirasakan oleh para agen pelayaran kapal speedboot. Namun di tengah cuaca tak menentu saat ini. Para agen pelayaran diimbau untuk tetap menjaga keselamatan penumpang. Pastikan pelampung live jacket dan pelampung lainnya. Dipastikan selalu tersedia di kapal. Agar penumpang tetap terjaga, selamat pergi dan pulang sampai tujuan yang diinginkan. Pelabuhan LASDP, kayaknya seperti biasa lah. Belum ada lonjakan menyambut bulan suci Ramadan nih. Khusus sehari ini, Kak ya? Kalau hari ini, sepertinya normal lah. Seperti biasa ya gitu. Belum ada lonjakan lah. Ini berarti memang agak sepi lah kalau tahun ini, Kak ya. Kalau dari data kita sih ya. Kalau data sih masih kayak seperti biasa lah. Kalau untuk lonjakan belum ada. Masih sepi lah. Terima kasih.